Halo Overlander, hari ini kami, saya dan Garuda akan menuju kota Catrin. Ini adalah Stuart Highway. Stuart Highway merupakan salah satu jalan terpanjang di dunia. Pagi Overlander, sekarang kita ada di kota Catrin. Selamat datang di Western Australia. Halo Overlander, bertemu lagi dengan saya, Jeffrey Polnaya. Sebelum kita lanjut, untuk kawan-kawan yang belum subscribe, yuk kita subscribe dulu. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan yang terbaik buat kalian. Oh iya, jangan lupa nyalakan bell notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi maupun cerita perjalanan terbaru dari saya. Terima kasih ya, jangan lupa untuk bertualang dan salam jelajah. Halo Overlander, pagi ini saya dan Garuda berada di Lake Ergile, Australia Barat. Danau buatan atau waduk ini dibuat dengan memendung sungai Oort atau Oort River dan merupakan danau buatan terbesar kedua di Australia. Sekarang lagi buat sarapan. Ini udah ada. Teh. Ini juga teh. Dan golak nih. Masukin. Endak. Halo Overlander, tadi Garuda kehabisan aki karena mungkin cuma malam dipakai ngecas macem-macem. Terus saya ditolongin. Oh mobilnya. Recharge. Dan orang tersebut adalah Nef. Hai Nef. Hai. Selamat menemukanmu. Bagaimana denganmu? Ya. Dan terima kasih untuk kartu. Terima kasih untuk membantu saya sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin membantu. Ya. Ya. Tuh, Def. Ekuatoran. Ya. Jadi dikasih kartu laman sama Nef. Juga dikasih kartu bensin. Jadi kartu bensin itu kalau kita sweep di pom bensinnya BP, gratis. Lumayan, 50 dolar. Jadi thanks to Nef. Thanks a lot. No worries. Ya, you make my day. Hahaha. Anychon. Good help. Okay. Good help. Thank you. Siang hari, saya dan Garuda meninggalkan Lake Urchal menuju Kananara. Jaraknya hanya sekitar 90 km saja. Dan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Kota Kananara boleh dikatakan kota baru karena baru berdiri pada tahun 1961 ketika para pekerja irigasi mulai memenung sungai Ort untuk membuat Danau Kananara. Dan kemudian Danau Urchal yang baru saja kita tinggalkan. Kananara merupakan rumah dari The Grotto Water Hall dan Mirima National Park. Terima kasih telah menonton! 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 beberapa Terima kasih telah menonton! Kamp�? Terima kasih telah menonton! semua makanan dan minuman harus di plastik diberi nama site-nya tanggalnya dan kapan dimasukin karena tiap minggu dibersihin yang enggak ada namanya dibuang nah ini penyelesaian berhubung sepi enggak dikasih nama ini ada microwave terus kalau ada yang mau barbeque disiapin gasnya udah ada ini juga barbeque-barbeque nggak satu ada yang mau masak biasa juga bisa oh ya sekedar info mungkin banyak juga yang sudah tahu bahwa air di sini air ini bisa langsung diminum jadi sudah ada masalah kalau tidak bisa diminum biasanya justru ada tulisannya air ini tidak bisa ini kan tehnya kepanasan nih masuk campur nih semua fasilitas ini kita bisa pakai tapi setelah dipakai dibersihkan simpen lagi di tempatnya nanti orang lain yang mau pakai pun nyaman jadi kalau kita datang kita mau nyaman itu sebenarnya hasil dibersihin sama orang lain ketika kita meninggalkan tempat itu kita bersihkan juga supaya orang lain juga nyaman begitu seterusnya kita saling menjaga kayak traveler-traveler lain juga merasakan hal yang sama ya very good last night no most good oh it's good it's nice I'll be back one day with my family if you still remember hahaha hahaha you too all good thank you yeah see you again yeah thank you two team team adalah pemilik dari dari campground ini umurnya sudah 74 dia sebenarnya disuruh pensiun tapi dia memilih untuk tetap aktif hari ini saya dan Garuda meninggalkan Kananara seperti hari-hari sebelumnya sejujurnya saya belum memutuskan di mana akan menginap malam ini kita nikmati saja ya kanan darah kanan kanan Terima kasih telah menonton 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 Jalan di Australia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton